Intro Saya mau jelaskan disini sedikit bahwa dihadap korban dari PT Penta Berkat Yang menurut struktur perusahaan PT tersebut ada nama Saudara Muhammad Padlan sebagai diri penutama disini Dan komisarisnya Ibu Rahmawati Soekarno Putri Dan korbannya sekitar 27 orang Total nilai kerugian sekitar kurang lebih 7 miliar Oke bentuknya? Bisnisnya itu investasi pondotel Jadi investasi pondotel, masih mendudangun, masih baru penempatan batu pertama Udah banyak peminatnya, banyak korbannya yang udah masukin ratusan juga Bahkan ada yang sampai 1,2 miliar Kalau selama kita tanganin korbannya ini, sekarang ini belum ada pertemuan Semoga aja ada ikat baik oleh Saudara Padlan dari PT Penta Berkat Untuk menyelesaikan ini segera Karena masalah ini udah 4 tahun Jadi korban ini terkakung-kakung selama 4 tahun Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Pertama kali ini terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!